Intro Halo sahabat post, saat ini saya sudah berada di kota Surabaya dalam rangka penyaluran PKH dan juga program Sembako yang sudah memasuki triwulan kedua. Seperti apa kegiatannya, ikuti terus liputan post update berikut ini. Sahabat post, saat ini saya sudah bersama Bapak Hendra Sari, selaku Ketua Satgas Penyaluran Bantuan Sosial PT. Post Indonesia. Salam sehat Bapak. Salam sehat Mbak. Oke Bapak, berbicara mengenai penyaluran PKH dan juga Sembako yang sudah memasuki triwulan kedua. Seperti apa Pak prosesnya? Baik, terima kasih. Di tahun 2023 ini kita mendapatkan amanah kembali untuk menyeluruhkan bantuan Sembako dan PKH di triwulan kedua. Sebelumnya di triwulan satu kita berhasil menyeluruhkan untuk bantuan itu di angka 99 persen ya. Kemudian di triwulan kedua ini juga kita berhasil melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin lebih baik mencapainya di angka di atas 99 persen. Nah, untuk bantuan Sembako PKH triwulan kedua ini kita kemarin sudah dapat alokasi baik itu Sembako maupun PKH murni atau Sembako dan PKH secara irisan ya. Total data yang kita terima itu kurang lebih di 3,4 juta KPM dengan nilai bantuan itu senilai 2,5 triliun. Nah, untuk penyalurannya sendiri sudah kita mulai lakukan pembayaran kemarin efektifnya di tiga hari terakhir ya. Tiga hari terakhir. Dan harapan kita ini bisa segera kita selesaikan sebelum akhir bulan Mei 2023. Untuk daerahnya sendiri Pak, apakah ada penambahan titik-titik penyaluran atau sama seperti sebelumnya? Ya, kalau sebelumnya PT. Pos itu menyalurkan di 514 kabupaten kota dan tahun ini juga kita akan menerima data yang sama jumlah kabupatennya tetap di 514 kabupaten kota hanya saja alokasinya tidak seperti sebelum-sebelumnya dimana sebelumnya kita mendapatkan alokasi di angka 18,8 juta bahkan sampai 20 juta dan di semester kedua ini kita mendapatkan angka di 3,4 juta saat ini. Bapak, untuk penyaluran Sembako sendiri atau PKH sendiri sudah berapa banyak Pak yang tersalurkan dan jumlah KPM tersendirinya seberapa Pak? Ya, PKH murni itu 662 ribu kemudian Sembako Sembako saja itu di angka 2 juta kemudian Sembako beririsan dengan PKH ada kurang lebih 626 ribu sampai dengan hari ini itu pencapaian penyaluran kita sudah di angka 30% ya, kita berharap ini bisa segera selesai ya, target kita dalam waktu 7-10 hari ini sudah mencapai di angka 90% dan target kita sebelum akhir bulan Mei ini, ini bisa selesai 99% atau bahkan 100% Bapak, untuk koordinasi bersama daerah-daerah yang kecil-kecil ini seperti apa Pak? Ya, di setiap pembayaran kita harus berkomunikasi dengan BEMDA ya, karena mereka adalah pemilik wilayah ya selain itu kita juga perlu bantuan untuk berkoordinasi baik itu lokasi pembayaran termasuk juga untuk petugas yang membantu dalam mendistribusikan surat pemberitahuan bahkan pada saat pembayaran termasuk juga petugas keamanan yang akan mengamankan proses pembayaran sehingga pembayaran itu berjalan dengan cepat, lancar, dan aman serta memudahkan bagi penerima bantuan itu sendiri Berbicara tentang memudahkan ya Pak apakah metodenya sama seperti yang sebelumnya atau ada pembaruan di triwulan kedua ini? Ya, sama metode kita tiga yaitu pembayaran di kantor pos pembayaran di komunitas serta pembayaran di rumah KPM bagi mereka yang lansia, disabilitas, ataupun sanggung sakit ya nah ini kita maksimalkan pembayaran di komunitas karena kita ingin masyarakat itu betul-betul mendapatkan kemudahan mereka tidak perlu keluar rumah jauh-jauh kita akan datang mendekati mereka Untuk yang pengambilan di kantor pos sendiri Pak apakah ada himbawan untuk para masyarakat? Ya, kantor pos buka dari hari Senin sampai Sabtu yang ada bahkan ada beberapa kantor pos itu yang buka sampai malam hari dan ada juga yang buka sampai hari Minggu Nah, silakan berkomunikasi dengan kantor pos terdekat dan manfaatkan layanan itu dengan sebaik-baiknya jadi tidak perlu buru-buru-buru untuk mendatangi kantor pos sesuai dengan jam dinasnya tetapi berkomunikasi lah tidak harus datang di kantor pos bisa datang di komunitas atau menunggu di rumah Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya Sama-sama Terima kasih Salam sehat buat kita semuanya Sahabat pos, demikian liputan pos update kali ini jangan lupa untuk ikuti terus liputan pos update berikutnya selamat menikmati